Sampai jumpa. DPP LDI mengelar pelatihan Hisap Rukyat Angkatan Ketiga di Ponpes Minhajurusidin, Jakarta pada selasa 27 Februari 2024. Acara dihadiri ratusan peserta baik melalui luring maupun daring. Dalam kesempatan itu pendiri Observatorium Imah Noong, Hendro Setiamto mengatakan pelatihan kali ini difokuskan pada pentingnya pemahaman peserta dalam pengamatan hilal. Dalam pendekatan pembelajaran untuk generasi muda, Hendro menggunakan simulasi dan praktek langsung sebagai metode awal. Kalau kita mengawali pembelajaran falak dengan perhitungan, itu masyarakat atau yang belajar itu belum apa-apa, dia akan langsung jenuh. Tapi kalau kita awali dengan simulasi, kita awali dengan praktek, karena pada dasarnya ilmu falak atau ilmu astronomi itu adalah ilmu observasi. Jadi observational science, jadi kita harus dulukan bagaimana caranya melakukan observasi. Jadi misalkan kita belajar mengenai arah kiblat, jangan diawali dari bagaimana menghitungnya, tapi diawali bagaimana menemukan arah kiblat, mengukur arahnya, gitu ya. Baru nanti menghitung belakangan. Begitu juga dengan hilal, jangan diawali dengan menghitung posisi hilal, tapi bagaimana merukyat hilalnya dulu. Dan itu dengan kemajuan animasi dan simulasi sekarang ini, itu lebih mudah untuk memberikan konsep secara visual. Sementara itu Ketua DPP LDI Teddy Surat Maji mengatakan, pelatihan hisap rukiat angkatan ketiga ini menjadi salah satu langkah LDI meningkatkan pengetahuan keagamaan dan mempererat hubungan dengan umat islam lainnya. Nah ini juga merupakan batu media untuk silatrol, dengan umat islam lainnya, dan terasa sekali bagaimana kedekatan kita, tim kita, dengan semua yang merugat hilal itu ya. Jadi ini sangat baik, dalam rangka memiliki hukum aham. Senada dengan Ketua DPP Teddy Surat Maji, Ketua Departemen PKD, DPP LDI, Yayi Haji Aceh Karimullah mengatakan, pelatihan hisap rukiat menjadi penting, karena ilmu ini merupakan salah satu yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadis. Ini salah satu ilmu yang tertulis dari Al-Quran maupun Hadis, sehingga kita sebagai umat islam tentu harus mengembangkannya. Maka kita mengharapkan generasi muda juga kita harus kaderisasi lah nanti. Pelatihan hisap rukiat angkatan ketiga ini diharapkan menjadi salah satu langkah LDI, meningkatkan pengetahuan keagamaan, dan mempererat silaturahim dengan umat islam lainnya, melalui berbagai acara yang berkaitan dengan rukiatul hilal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.